Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamet Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Geteh Wangi Pengabdi Iblis Pengabdian puluhan tahun kembali terjadi Suami dan tiga anak yang mati belum cukup untuk mengakhiri Cerita ini ditulis oleh QR Typing Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet Dan jangan lupa juga follow instagram portal dimensi Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Geteh Wangi Pengabdi Iblis Begitu juga dengan Budi yang menoleh sama dengan Jujun Namun Budi setelah melihat Meong Hideng semakin mendekat itu Yakin bahwa Gama berada dekat dengannya Membuat matanya tertuju pada satu pohon di samping Sekarang Budi Gama hanya menggerakkan mulutnya itu Budi sudah merasakan kuncian lengan kekar Jujun semakin melemah Akibat terkesima pada Meong Hideng Satu kali gerakan siku kanan Budi tepat mengarah di perut Jujun Tepat di bagian ulu hati hingga membuat Jujun menunduk Jujun melihat ke arah Budi tubuhnya seketika lemas Pukulan Budi di bagian perut membuat urat-urat di tubuhnya seketika tidak bertenaga Budi dengan perlahan mengangkat kepala Jujun dengan perlahan Satu kali pukulan sekuat tenaga Budi dari bawah dagu Jujun melayang dengan kencang Hingga mengenai hidung Jujun membuat darah seketika keluar dari mulut dan hidungnya Hingga pandangan mata Jujun perlahan menjadi buyar membuat tubuhnya hanya bersuju di hadapan Budi Bangun Budi menarik tubuh Jujun berdiri hingga Budi berjalan perlahan menuju arah belakang tubuh Jujun Sambil membenarkan rambut gondorongnya yang sudah berantakan Aku ajar secara membuat orang tidak bergerak tanpa harus menggunakan golok Bisik Budi di dekat telinga Jujun Bang membalaskan ucapan Jujun sebelumnya yang akan menggorok Budi hidup-hidup Tubuh Jujun seketika berontak ketika lengan Budi mengunci lehernya jauh lebih kuat Cukup Gama berjalan mendekat membuat Budi dan meyong hidung melihat ke arahnya dengan bersamaan Agar tidur nyinyak saja di otan ini Maaf Budi langsung mengunci leher Jujun jauh lebih kuat hingga kedua kaki Jujun tidak lagi menyentuh tanah Seketika Budi melepaskan kunciannya ketika tubuh Jujun sudah lemas dan matanya terpejam Membuat gamat cukup tenang orang itu masih bernyawa di tangan Budi Malah satu kali pukulan Budi tepat di belakang leher Jujun jauh lebih keras membuat kepalanya terpental di atas tanah Kaki Budi seketika akan menginjak kepala Jujun agar menebus tanah Cukup Sudah cukup Budi cukup Bisa hancur kepala orang itu Gama menepuk pundak Budi membuat nafas Budi yang sudah ngos-ngosan sedari tadi itu perlahan tenang Maaf Gam Satu kali lagi saja biar dia merasakan luka Yana Anakisurya Budi menunduk kemudian dengan cepat mengambil golok yang tergeletak di sebelah tubuh Jujun Baru saja melu Jujun akan terbuka Budi menutupnya dengan kencang setelah ujung tajam golok itu mendarat tepat di bagian betis Jujun Hingga memancarkan darah Tepat seperti luka yang ada di kaki Mangyana Biarkan binatau di dalam hutan ini memakainya hidup-hidup Darahnya akan mengundang binatang puas Gam Dia akan sadar ketika sore dan tidak akan bisa jalan Kecuali merangkak jauh hingga keluar dari hutan ini Ucap Budi dengan dingin membuat Gama hanya menggelengkan kepalanya saja Baik but aku paham Dewi mana? Gama mengelap keringat yang sudah membanjiri wajahnya Kepala Budi yang masih menunduk hanya bergerak ke arah suara air terjun Membuat Gama langsung melangkah mendekat Biar aku habisi segera kesilmu itu Gam Budi langsung bergerak tangannya itu ke arah belakang punggung untuk mengeluarkan pisau andalannya Namun kalah cepat dengan tangan Gama yang langsung segera menahannya Dari arah dekat sungai yang sebelumnya digunakan Nurwangi Rudy, Dewi, dan Zihan makan itu Mang Amo masih berdiri berjalan mendekat ke arah mereka berempat yang masih dalam kondisi merangkak Setiap gerakan Mang Amo membuat mata mereka mengikutinya Bag perintah dari sang tuan kepada budaknya Mereka semua sudah dirasuki Gam Aku melihat dari balik curuk itu sebelum mereka berempat kerasukan ada susuk perempuan Iya aku merasakan hal yang beda bud Lihat saja tatapan Mayong Hideng ke arah curuk Gama memastikan pandangan tajam Mayong Hideng tidak salah Hati dan perasaan Gama terus berkecamuk Manakala melihat Mang Amo dengan cepat mengusap kepala Nurwangi dengan kencang Seketika membatu bunuh Nurwangi bangun satu persatu dilakukannya pada Rudy dan Zihan Hingga tinggal Dewi yang masih merangkak di hadapannya Pintah cepat Aku habisur itu Gam Budi sudah kembali ngos-ngosan nafasnya Bag binatang yang sudah tidak sabar ingin menerkamang saburuannya Tunggu Gama terus memperhatikan berusaha membuat dirinya itu tenang Dengan gelang gengge dalam saku celananya itu kembali panas Dengan perlahan Mang Amo seperti mencium tubuh Dewi dari dekat Mata Mang Amo yang sudah meras dari tadi itu menjadi hitam semuanya Ujung hidungnya terus mencium tubuh Dewi dari punggung menuju kepalanya yang masih merangkak Gam cepat perintah Budi semakin tidak tega melihat perlakuan Mang Amo pada Dewi Diam dulu Bud Jika kita bergerak orang itu akan menghabisi semuanya dengan mudah Lihat itu di balik air terjun Gama sudah melihat dari balik guyuran air terjun itu terdapat seorang perempuan dengan rambut panjangnya yang menyentuh bebatuan Mengenakan pakaian khas kerajaan Selendangnya terwarai panjang Siapa itu kau? Makhluk yang merasuki Mang Amo berasal dari perintahannya Pagi saja kejadiannya sudah seperti ini Malam akan lebih buruk Bud bersiap Kita laksanakan pesan dari Kidudui saja Gama melawan rasa sakit hatinya ketika istri tercinta diperlakukan seperti itu Hanya tidak ingin ada pertumpahan nyawa lebih awal Mang Amo seperti berbicara pada Nurwangi yang sudah berdiri di sebelah Rudi dan Zihan yang masih belum sadarkan diri Dengan kepalanya yang masih menunduk Tiba-tiba Nurwangi kemeli berjongkok berbarengan melakukan hal sama dengan Mang Amo Mencium tubuh Dewi mengenduskan hidungnya dekat dengan tubuh Dewi yang matanya sayu itu Teriakan suara lengkingan yang keluar dari mulut Dewi menggemparkan seluruh lewang carang gawangi Ketika Mang Amo jauh lebih kasar mengusap kepala Dewi dan berbicara sesuatu yang tidak bisa Gama dan Budi dengar sama sekali Hingga membuat perempuan yang Gama terus perhatikan tersenyum kemudian melipatkan seluruh selendangnya itu ke tubuhnya Dan perlahan hilang ditelan suara air terjun Tahan Belum waktunya Gama kemudian mengelus kepala yang hidung dengan perlahannya Dari tadi sudah mengusapkan kepalanya pada kaki Gama itu Gama melihat Dewi, Zihan, Nurwangi dan Rudi berjalan perlahan mengikuti langka Mang Amo Yang Gama melihat memasukkan sesuatu dari kain Yang dikeluarkan dari saku celananya itu Garam sebelumnya dia taburkan ke sungai Gam Bagus tidaknya dari pengorbanan Dewi kita tahu garam itu Pasti ada asalnya termasukku dalam air terjun dan si Amo itu Bud Dengan sangat kasar Mang Amo membuka mulut Rudi setelah mengeluarkan sesuatu dari kain hitam itu Hingga mencekik leher Rudi agar membuka mulutnya jauh lebih lebar Teruang Teriak Mang Amo sangat kencang seketika membat Nurwangi, Dewi dan Zihan yang sudah berpakaian kotor itu semakin menundukkan kepalanya di hadapan Mang Amo Bagian dari ketiwangi yang Kidudui katakan Semuanya benar Manusia dijadikan berbarang mengantar akan mereka datang Gam Amo mengingat ucapan Kidudui Sesuai dahulu kalah Kisurya cerita ketika menjadi murid kilangsaman Namun hanya itu yang baru Gam Amo ketahui Mereka akan melewati jalan sidir lagi Minggir Gam Bersiap kita disana saja biar kita lebih dekat ketika mereka lewat Budi kemudian menyadat kasar tubuh kekar jujun yang sudah terlelap dengan nafasnya yang sudah lemas Dan darah di bagian kakinya itu terus mengalir keluar hingga menyentuh tanah mengikuti tubuh jujun yang digeletakan begitu saja di dekat sebuah pohon Dari semakin tingginya sinar matahari sudah masuk ke dalam hutannya penuh dengan pohon dan tumbuhan liar itu Mang Amo berjalan dengan perlahan sesekali melihat ke arah jam tangan seperti menanti sesuatu Langkahnya terus diikuti Nurwangi di bagian depan kemudian Rudy, Sihan, dan Dewi paling belakang Dewi bisa aku tarik kau Aku berhadapan dengan Amo Kamu bawa Dewi pergi Nurwangi, Rudy, dan Sihan mati Tenang Bud Tujuan kita menyelamatkan semuanya Kalau terjadi hal lebih bahaya kita lakukan rencana kamu barusan Gamah sudah berjongkok di sebelah Budi dengan tas yang masih menempel di punggungnya Termasuk Meong Hideng yang tidak pernah jauh dari Gamah Mereka sebentar lagi lewat Amang sudah menemukan rumah Nurwangi sebelumnya Tempat Bah Pepen dan Ma Ayu tinggal Keadaannya jauh dari perkiraan Amang dan Kidudui Kalian berdua berjaga sesuatu lebih buruk akan segera terjadi Hati-hati dengan Nick Ganti Dia bisa menghabisi siapa saja yang menghalangi ambisinya Gam Jaga Budi jangan bertindak ke Gabah Pesan dari Mang Idem yang masuk ke dalam handphone sudah ia baca perlahan Ini penting kabar dari Mang Idem Baik kamu aku menunggu perintah kamu saja Datang kamu Bersiap Budi semakin menundukkan tubuhnya mengambil posisi paling siaga Suara langkah kaki sudah semakin mendekat ke arah Gamah dan Budi yang berada di antara pohon-pohon Pandangan mata Budi menatap tajam ke arah Mang Amu yang terus saja mulutnya bergerak seperti sedang mengucapkan sesuatu Budi hanya menganggukkan kepalanya ke arah Gamah ketika diberikan pertanda untuk diam di tempat Apalagi ketika Nurwangi, Rudy, Dewi, dan Zihan perlahan melewati mereka berdua Wih Gamah menahan rasa sakit hati pada keadaan istri tercintanya itu dengan kondisi wajah pucat Dan pakaiannya hampir kotor seluruhnya itu Harusnya sudah sampai Mang Amu kembali melihat jam yang menempel di tangannya Kemudian membenarkan tobi koboi yang sedari tadi ia pakai Dari arah depan terlihat seorang perempuan berjalan tergesa-gesa sambil membawa empat botol berisikan air hijau di dalamnya Wajahnya sudah penuh keringat namun perempuan itu bah kaget ketika melihat Nurwangi, Rudy, Zihan, dan Dewi dengan kondisi yang pernah ia lihat belasan tahun ke belakang Siapa? Gamah hanya membuka mulutnya mengikuti langkah Budi Manakala Budi sudah perlahan bergerak dengan sangat hati-hati Pindah dari satu pohon ke pohon lainnya agar berada satu lurusan dengan Mang Amu Mang Amu menerima semua botol dalam wadah plastik hitam dan memberikan bekas serantang makanan sebelumnya ke Mak Sari Mak Sari tidak langsung menjawab ucapan Mang Amu hanya memandang kosong pada sebuah kenyataan Bahwa kehendak Nikanti kembali terjadi mengulas ingatan Mak Sari sebagai saksi yang masih tunduk pada Nikanti agar tetap bisa merasakan hidup Kita hanya melaksanakan tugas saja, Mak Sudah cepat Mak Sari hanya menundukkan kepalanya kemudian membantu Mang Amu meminumkan air hijau dalam botol itu setelah Mang Amu membuka mulut Nurwangi Minum Nurwangi Mak Sari bergetar kemudian sisa air itu Mang Amu cipratkan ke seluruh baju yang Nurwangi kenakan Hal yang sama juga dilakukan pada Rudi dan Zihan masih dengan tatapan kosongnya Dan wajah semakin jelas terlihat pucat tanpa Mang Amu dan Mak Sari sadari Budi dan Gama sudah mendengar jelas percakapan mereka sedari tadi Banyak Dewi aku rasa beda, Mak Apa ini tidak bahaya? Dari tadi di bawah dia yang aku rasa beda Pelan-pelan Amu Mak Sari melihat wajah Mang Amu sudah emosi Budi yang melihat kesekian kalinya perlakuan Mang Amu pada Dewi sudah sangat geram Namun ketika melihat ke arah Gama ia kembali menahan dirinya untuk bergerak Dewi tidak meminum air hijau dalam botol itu malah mengeluarkannya di depan Mang Amu Amu jangan Bentak Mak Sari manakala Mang Amu malah mengeluarkan golok di samping pinggangnya Terdengar suara gesekan langkah Budi yang bergerak ke arah Mang Amu Karena tidak ingin Dewi mati sia-sia Tugas kita bawa mereka pulang ke rumah nikah Hanti bukan kita yang menghabisinya Kaliannya akan aku buat pulang selamanya Tunggu saja waktunya Mang Amu yang mendengar gesekan langkah itu hanya mengabaikannya saja Karena ia menyangka bahwa itu adalah Jujun yang sedang mengawasinya sedari tadi Dengan kesal sisa air hijau dalam botol itu Mang Amu guyurkan ke arah kepala Dewi Cepat jalan Bentarkan Mang Amu membuat nurwangi dengan perbandi pergelangan tangannya yang sudah basah itu kembali melangkah Diikuti Rudy, Zihan, dan Dewi Bawa ke rumah Nikanti cepat Amu Nikanti sudah menanti sedari tadi Masari berjalan paling belakang Malah ia melihat beberapa tumbuhan tinggi itu bergerak Dan melihat sedikit jelas rambut gondrong yang berjalan cepat dibalik tumbuhan tinggi itu Bukan aja tu Jujun apamu tidak menyadarinya Ki Dudui bilang ada satu sore menjelang waktu maghrib Mereka akan datang yang memelihara Nikanti sejak lama Hal itu diketahui dari coretan kilang sama anak tentang curug dan ujung kampung itu Amang belum paham Ki Dudui sedang mengingat semuanya kala itu berjumpa Ki Surya dan alasan tidak mau meninggalkan kampungnya Cari tahu itu sebelum keadaan semakin buruk Pesan dari Mang Idim kembali gama baca Membuat dirinya memahami sesuatu yang harus ia lakukan dengan segera Budi, mereka pekerja kebuntai kenapa malah menundukkan kepalanya Semua takut pada orang-orang diikanti Dan mereka akan menyangka Bahwa rombongan itu sudah bermain akhir saja di air terjun Dengan pakaian skotor itu Gamat terus memperhatikan Kini langkah mereka berempat termasuk Dewi perlahan kembali normal Di bawah terik matahari yang semakin meninggi Setelah Mang Amu mengatakan sesuatu Walaupun warga kampung dan pekerja melihat sesuatu yang aneh Mereka punya pilihan untuk diam daripada taruhannya adalah nyawa mereka Gam Mang Amu seketika meleparkan senyum Menakala melewati satu gubuk tua dan pohon besar di sampingnya Begitu juga anggukan kepala Maasari Bag mengerti pertanda yang Mang Amu berikan Semalam aku selamatkan Yana yang terkunci di sana Setelah disiksa juju dan aju nama orang-orang kepercayaan Amu Kenyataannya anaknya surya berada di rumahnya Gam Kamu harus temui salah satu rumah gubuk di ujung sana Yana ada di salah satu kamar Amu masih berharap juju masih hidup dengan luka di kakinya itu barusan Gam Dan Aju bakalan selamat dan itu salah besar Jika berjumpa dengan orang memakai kopi hitam itu Mang Ujang Aman dan berada di pihak kita Pergi awasi mereka semua Bud Aku ke rumah Yana Cepat Gam memahami apa yang Budi katakan karena tidak ingin sesuatu lebih buruk menimpa Dewi Berjagalah di rumah Nikanti malam ini kita lihat apa yang terjadi Budi dan Meong hidung seketika bergerak maju ke rumah Nikanti Sementara Gam merasakan ada hal yang berbeda dari gubuk yang bertembokan bilik itu Terutama pada pohon besar yang menarik perhatiannya Sini kemarilah mendekat Suara dari arah gubuk yang mirip dengan perempuan itu sudah Gam Dengar dengan jelas setelah memejamkan matanya Dari arah gubuk Terik siang saja sudah seperti ini Tidak terbayang nanti malam akan seperti apa Gam kemudian berjalan dengan cepat ke arah jalan menuju ujung kampungnya Sebelumnya Budi tunjuk untuk mencari rumah Mangyana Sebelum sampai ke ujung belakang rumah Budi sudah menganggukkan kepalanya ke arah Gam Memberikan pertanda aman agar Gam bisa bergerak Apalagi beberapa pekerja kebuntai akan segera menepi untuk istirahat Dengan langkah berusaha tidak menarik perhatian para pekerja kebuntai Gam sudah melewati rumah nan besar milik Nikanti Yang terlihat tidak terlalu jauh dari pandangan matanya itu Seharusnya Budi sudah mengetahui selu beluk rumah Nikanti Semoga Dewi kuat Gam menguatkan dirinya Kenapa yang sudah menimpa istrinya itu Sambil terus mengucapkan amalan dalam hatinya untuk keselamatan Dewi Setelah beberapa orang menatap ke arah Gam Namun ia hanya meleparkan senyum sambil menundukkan kepalanya Sambil keluar dari hamparan kebuntai Dan terus berjalan mengikuti jalan setapak bertanah merah Agar sampai ke rumah Mang Yana Hanya ada satu rumah tempat ketika jalan setapak yang gak mainjak itu Hampir saja berganti dengan jalanan penuh kerikil batu Dan ia langsung disuguhkan rumah sederhana yang dikelilingi tumbuh-tumbuhan Langkahnya langsung terhenti Dimana kalah melihat lelaki dengan kopya hitam baru saja keluar dari rumahnya itu Mang Ujang sesuai yang berkatakan Tidak salah lagi itu rumah Mang Yana Gam semakin berhati-hati mendekat bersama Mang Ujang yang berjalan ke arah lain dengan tergesa-gesa Dengan perlahan Gam buka pintu yang tidak terkunci itu Setelah memastikan keadaan di luar tidak ada yang memperhatikannya Assalamualaikum Gam melangkah masuk melihat keadaan rumah sudah sangat berantakan Tanpa Gam sadari ketika ia masuk ke dalam rumah Mang Yana Dari kejauhan seorang lelaki bertubuh kekar sudah berdiri dan menganggukkan kepalanya berkali-kali Orang itu yang sudah mempunyai rasa curiga pada Gam sejak melihatnya ketika Gam duduk di warung bah-bah durun dan maami Seketika membuat orang itu berjalan ke arah rumah nikanti Mang? Mang Yana? Gam melangkah melewati barang-barang berserakan bak rumah yang sudah tidak ditempati Pasti ini bagian dari rencana budi membuat rumah ini berantakan Gam melangkah ke arah salah satu kamar yang tertutup rapat di antara pintu kamar lainnya yang terbuka lebar Mang Yana? Siapa? Mang Yana sangat ketakutan apalagi luka di bagian betisnya itu belum sembuh dan hanya membuat tubuhnya itu terbaring Saya Gamah Saya diberitahu oleh lelaki berambut gondrong bernama Budi Amang ada di kamar ini Gamah tidak langsung membuka pintu kamar Mang Yana langsung teringat lelaki gondrong yang menyelamatkan dirinya malam itu Membuat ia semakin ketakutan Apa boleh saya masuk, Mang? Silahkan masuk Mang Yana berusaha memundurkan tubuhnya agar bisa bersandar pada bantal yang sebelumnya Budi persiapkan Astagfirullah Sini aku bantu Bang pelan-pelan Jangan terlalu dipaksa untuk bergerak Kulitnya akan ikut bergerak dan lukanya akan sulit untuk sembuh Gamah membantu Mang Yana Mang Yana semakin kebingungan karena lelaki yang baru ia lihat bernama Gamah ini jauh berbeda dengan lelaki gondrong itu Kini sudah duduk bersilah di dekatnya Maaf ada perlu apakah Gamah ini datang ke kamar ini Apalagi diberitahu oleh siapa namanya lelaki gondrong itu Mang Yana berubah menjadi tenang setelah merasakan kehangatan dari cara Gamah duduk bersilah di hadapannya Budi nama lelaki gondrong itu Saya dikjaya adik guna Gamah diotos oleh kakek saya Kidudui dan amang saya Mang Idim Untuk menemui Kisurya dari informasi Budi yang saya dapatkan Mang Yana ini anak Kisurya Sebentar Seluruh bulu pundak Mang Yana itu berdiri setelah mendengar nama lengkap Gamah dan Kidudui juga Mang Idim Sebuah nama yang sering sekali ia dengar dari almarhum Kisurya Kia di guna rus di langsa mana Benar itu buyut saya Bapak dari Kidudui kakek saya Mang Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu waktu istirahat amang dengan kondisi luka parah seperti itu Kidudui sudah bercerita tentang Kisurya Astagfirullah Alhamdulillah Mang Yana tiba-tiba memaksakan tubuhnya itu terbangun dengan sisa tenaga yang ia miliki Mengabaikan luka bekas sayatan golok tajam di betisnya Jika bergerak akan terasa peri dan kembali mengeluarkan darah Terik sinar matahari siang ini dan ruang kamar yang teramat sederhana menjadi saksi untuk Mang Yana Selama ini selalu percaya pada wasiat Kisurya bapaknya itu Bahwa akan ada hari dimana keturunan Kiguru Langsamana Yang tiba ke kampung Ujung Hejo Apunten Abdi Lepat Apunten Kasuhun pun uyut Kigur Langsamana Maaf saya seharusnya menyambut Malah mempunyai perasaan gak jelek pada keturunan Kigur Langsamana Maaf Mang Yana sudah bersuju di hadapan Gamal sambil meneteskan air matanya Kembali ingat semua pesan dari Kisurya kepada Mang Yana tentang Kigur Langsamana Sebagai guru besar almarhum bapaknya itu Mang sudah jangan seperti ini Sudah tidak apa-apa Apa harusnya Gamal yang meminta maaf akan merepotkan Amang Sudah bangun Banyak hal penting dan darurat Gamal butuh bantuan Amang Gamal langsung berdiri berusaha membangunkan tubuh Mang Yana yang masih bersujud Dengan darat dan luka di bagian betisnya semakin terbuka Mang Yana hanya bisa menahan perih Manakala sudah kembali terbaring di atas kasur dibantu oleh Gamal Apapun Gamal akan Amang bantu Sekalipun nyawa Amang taruhannya Kigur Langsamana sudah banyak membantu almarhum bapak Saatnya Amang berbalas budi Tidak seperti itu Mang Itu kebaikan buyut saya Saya hanya keturunannya saja Begini Mang Di antara teman-teman Nurwangi yang tiba dua hari lalu Supir di rumah pulang dengan luka parah di pundaknya Namanya Mang Adi Setelah mengantarkan istri saya tiba di rumah Nikanti Dan hal buruk sudah menimpa mereka semua Termasuk Rudy suaminya Nurwangi Mereka pulang dari Curug Bentang Dan Amang sudah kerja lama di rumah Nikanti Gamal membuang nafasnya cukup panjang Semakin cepat pada keadaan Dewi Curug di mana jasad-jasad anak Nikanti dibuang ke dalam gua Curug Bentang yang menjadi tempat pembuangan mayat Gam Kisurya pernah cerita seperti itu Tatapan Mang Yana kosong Bak membuka amanah-amanah yang pernah disampaikan Kisurya kepadanya Lalu Mang Getewangi dan semua ini amatlah sangat bahaya Jika tidak dihentikan Pasti Amang tahu semuanya Gamal berusaha tenang Walaupun jawaban pertama yang barusan ia dengar Membuat gelang gengge dalam sakut selananya itu berubah menjadi panas Kekejian Nyawa Tumbal dari darah dagingnya Nikanti sendiri yang menjadi korban Gam Hingga bapak menjaganya Agar Nikanti tidak memakan nyawa dari para warga kampung ujung hejo ini Hanya menjaga tidak bisa melawan Hingga bapak meninggal di tangan Nikanti di satu malam paling kejam Manakala Nurwangi lahir Yang seharusnya anak bayi itu tidak mempunyai salah Kini menjadi tujuan korban selanjutnya Nikanti Mang Yana penuh emosi kembali mengingat kejadian kelam itu ketika ia berusia muda Getewangi Harum darah Ia harum yang harus selalu tercium di rumah besar itu Sebagai persembahan Agar Nikanti berjaya dan abadi segala ilmu dan kesaktian juga kekayaannya Dan sekarang Nurwangi sudah kembali Malah membawa teman-temannya yang mungkin akan bernasib sama Amang tidak bisa seperti Kisurya Tenang Mang tidak ada yang salah Kedatangan Gamang ke sini untuk hal itu juga karena ada jejak langka kilang semana Gamang akan berusaha membereskan bersama Budi dengan perlahan Gamang berusaha membuat Mang Yana tenang Tiba-tiba Mang Yana mengerah kesakitan Dan di dalam luka yang kini terus mengeluarkan darah itu Kini keluar banyak belatung Tenang Mang Gamang langsung membuka tas yang sedari tadi berada di punggungnya itu Hati-hati Gamnikanti mengetahui jejak kilang semana Dan kesaktiannya akan semakin bertambah gila Ia pernah muak dengan buyut kamu akibat ilmu-ilmu yang diberikan pada Kisurya waktu itu Dan mungkin akan banyak tumpah nyawa di rumahnya malam ini Nurwangi bukan bagian dari getehwangi Ia hanya cucu bukan anak Nikanti Ternyata belum cukup suami dan tiga anak perempuannya yang mati di rumah Nikanti Mang Yana mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berbicara Hingga matanya terlelap Manakala Gamang menempelkan ramuan dedaunan di atas lukanya itu Yang sebelumnya mengidentitipkan Kembali suara arangan dari mulut Mang Yana keluar Namun pendengaran Gamang dari biliknya menjadi tembok rumah Mang Yana itu Seperti ada langkah kaki yang mendekat Apalagi Meong Hideng yang sedari tadi berdiam di tengah rumah Tiba-tiba berjalan terpincang-pincang ke arah luar rumah Maaf Mang Gamang langsung menutup mulut Mang Yana agar tidak bersuara Dan membenarkan langkah kaki itu semakin mendekat ke arah kamar Langkah kaki dari luar semakin terdengar jelas Sejak matahari perlahan turun dari teriknya semakin padam itu Budi sudah bersiaga berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Untuk memantau keadaan di rumah Nikanti Ia hanya bisa melihat sesekali tubuh Nurwangi Rudi, Zihan, dan Dewi itu dengan sengaja terbaring di ruang tengah rumah Hanya satu kali Budi melihat senyum sumberingan keluar dari mulut Nikanti Yang duduk di kursi dekat dengan tubuh Nurwangi Kemudian Budi menjaga jaraknya kembali agar tidak diketahui siapapun Sudah aku cari, Mak Jujun tidak ada di mana-mana Utap Mang Amo di hadapan Mak Sari yang suaranya kali ini didengar jelas Nikanti Amo, apakah kamu belum berjumpa dengan Ajo? Mang Amo langsung berjalan mendekat ke arah Nikanti Yang merasakan ada hal yang tidak beres Belum nih, Amo belum berjumpa lagi hari ini dengan Ajo Mang Amo semakin kebingungan karena tidak biasanya Nikanti menyebut anak buahnya yang paling setia itu Nikanti hanya tersenyum sejak dari tadi hanya mengucapkan segala bacaan dalam hatinya Untuk memberitahu para penunggu Bukit Soca Berem dan Curug Bentang bahwa persembahannya sudah disiapkan Lain kali urus anak buah kamu itu dengan benar Ajo membawa informasi yang sepertinya sangat penting Ada orang mencurigakan yang ia temui di warung Mak Ami Orang mencurigakan? Akan Amo urus nih? Mak Amo membenarkan tobi koboy yang tidak pernah lepas dari kepalanya itu Sudah diam Ajo sedang urus itu dia datang Nikanti sudah mendengar dari jauh dengan kesaktian yang ia miliki Ajo mendekat dari arah depan rumah Sudah jangan diteruskan merombak tempat untuk nurwangi tidak akan berguna juga Ia berdiri kemudian berjalan ke arah depan rumah dibantu Mak Sari Mak Amo yang masih kebingungan hanya mengikuti langkah Mak Sari dan Nikanti Kembali mendengar suara sebuah kendaraan roda dua mendekat Maaf nih, ini motor Mak Ajo temukan Perlahan, Mak Ajo membongkar kunci kepala motor dan bisa ia gunakan dengan mudah Diikuti langkah tergesa-gesa kakek Badrun dan Mak Ami Membuat Mak Sari dan Mak Amo semakin kebingungan Ampun nih Kakek tidak tahu apapun tentang lelaki itu Begitu juga Mak Ami Lelaki itu hanya bilang sedang kerja untuk melihat lahan teh saja yang katanya diutus atasannya Kakek Badrun langsung bersuju dihadapan Nikanti diikuti Mak Ami Ciri-ciri yang disebutkan Ajo benar Nikanti memberikan pertanda untuk Mak Amo membangunkan kakek Badrun Begitu Benar menggedong tas nih orangnya rapi Mak Ami masih mengingat ciri-ciri lelaki yang telah memberikannya selembar uang cukup besar Nikanti hanya tersenyum Mengeluarkan sebuah senyumannya membuat kakek Badrun dan Mak Ami ketakutan Dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun ia baru lagi melihat secara dekat Nikanti Nikanti hanya mengagukan kepalanya ke arah Mak Amo lalu Mak Amo menepuk pundak Ajo Sebuah cekikan kencang mendarat di leher kakek Badrun dengan kencang Nik, ampun nih lepaskan suami saya Benar-benar saya tidak tahu apapun nih Dia hanya bilang sesuai yang dikatakan kakek Badrun Nikanti dengan perlahan mendekat ke arah telinga kakek Badrun yang hampir kehabisan nafasnya Habisilah lelaki itu jika kembali Bunuh dan bawa mayatnya ke rumah ini Kalau tidak mayat istrimu dan kamu sendiri yang akan terkapar di warung kamu itu Paham? Ucapan Nikanti membuat kakek Badrun memaksakan kepalanya bergerak melawan tenaga Ajo yang semakin kencang mencekiknya Lepaskan suruh mereka pergi Biarkan motor itu terparkir disini Hal itu membuat Mak Ami langsung menarik tangan suaminya yang sedang mengatur nafasnya Agar langsung pergi dari rumah yang tidak pernah terbayang oleh mereka berdua Akan menginjak tanah paling haram di kampung ujung Hejo Benar Jo, apa yang kamu lihat? Benar Nik, lelaki itu masuk ke rumah Yana Aku bahkan mendengar dia di salah satu kamar Untuk apa tujuannya? Tugasmu pastikan dan buang Yana malam ini juga Jangan sekarang masih banyak pekerja di kebunte Nikanti semakin kesal Ia merasakan perlahan bahwa ada pertanda buruk dari kedatangan lelaki itu Jangan kutori tangan Amang dan Nini Biar Ajo sahaja sambil mencari dimana Jujun sampai sekarang belum terlihat lagi Sejak mengawasi Amang dicuruk Bawa potongan jaringnya Yana ke hadapanku Nikanti berjalan perlahan dibantu Masari masuk ke dalam rumah Jangan sampai ini aku takutkan Ia kembali teringat malam dimana ia menghabisi Kisurya sampai tidak bernyawa Tanpa mereka semua sadari dari balik pohon itu Budi sudah memperhatikan sedari tadi Dan sudah mendengarkan semua suara bentakan Nikanti Apalagi Budi sudah melihat dari kejauhan Meong Hideng berjalan terpincang-pincang Menuju pintu dapur yang terbuka Mas, siapkan semuanya Setelah matahari tenggelam dan jari-jari tangan Yana sudah berada di tanganku Ritual akan kita lakukan lebih cepat malam ini juga Nikanti menaburkan berbagai macam bunga ke arah tubuh Nurwangi Rudi, Zihan, dan Dewi yang masih terlelap dengan wajah yang semakin pucat Sudah mak siapkan nih Pastikan Amu, Ajo, dan Jujun terkendali Aku tidak ingin penantian puluhan tahun getewangnya ini gagal Nikanti terus merasakan perasaan cemas Dan bisikan-bisikan sosok yang berada dalam dirinya itu Membuat Nikanti berjalan tergesa-gesa ke kamarnya Untuk melakukan sesuatu Agar kelak matahari tenggelam Ia dapat memanggil sosok dari Curug Bentang Dari dapur, Mas Hari baru saja membuatkan kopi Untuk Mang Amu dan Ajo yang sedang memandang ke arah gubuk itu Bersamaan dengan para pekerja kebuntai Baru saja akan bersiap untuk pulang Namun di antara mereka sudah dibuat curiga Setelah mendengarkan bisikan-bisikan dari pekerja lainnya Bahwa tadi Mang Ami dan kakek Badrun datang ke rumah Nikanti Apa aku buang Yana sekarang saja, Mang? Mang Ajo membakar rokoknya Tidak sulit untuk tubuh kekara Seperti Ajo membawa tubuh Yana yang ia pikir sudah terkabar Jangan nanti saja Sesuai berita di Ganti Lebih baik kamu susul Jujun ke rumahnya Saya mulai cemas, Jo Susul juga lelaki itu ke rumah Yana Dalam diri Mang Amu berkecamuk dengan kecemasan Namun tetap saja Ia yakin Jujun sudah ikut dengannya sangat lama Baik Mang, sebelum Maghrib Ajo sudah di sini lagi Tidak biasanya Jujun sulit untuk dicari Mayatin lelaki itu mungkin Ia kira-kira gua bisnis jika mengganggu, Mak Mang Amu kesal apalagi sedari tadi memikirkan juga lelaki yang sama sekali belum ia lihat Budi baru saja tiba di depan pintu rumah Mang Yana Kedua pulang matanya memperhatikan sekitar Agar tidak terjadi kedua kalinya orang yang melihatnya Gama, Gama Budi ada apa? Gama panik keluar dari kamar Mang Yana Bawa Yana pergi Malam ini Ajo akan datang ke rumah ini Keberadaan kamu sudah diketahui nih Ganti Motor yang kamu gunakan sudah ada di depan rumahnya Tidak apa-apa Percuma, mending kalian pergi Ucap Mang Yana walaupun ia merasa aneh lelaki gondrong yang ia ketahui bernama Budi bagi hewan buas bisa tunduk di hadapan Gama Setidaknya kalau mau mati, mending aku saja yang menghabisi Amang Karena tidak terus menjaga Dewi Budi kemudian dengan kasar memangkut tubuh Mang Yana Pelan-pelan Bud, kasihan lukanya Belum kering sudah aku obat itu Dan aku sudah bertemu dengan Mang Ujang juga barusan Sudah bicara banyak, malam ini Mang Ujang bergerak tidak ingin nurwangi mati sia-sia Mereka berempat sudah terbaring Malam ini akan disajikan kepada sosok dari curuk bentang gam termasuk Dewi Sebelumnya Ajo akan datang ke gubuk Membawa mayat Mang Yana cepat sebelum dia kembali Dan cuci bisa keluar dari hutan dengan keadaan parah Biadab Ganti biadab Mang Yana perlahan teringat sebuah kejadian paling tragis yang pernah menimpa almarhum Kisurya Sudah Mang, ikuti saja Budi, ayo pergi Gama tergesa-gesa mengikuti langkah Budi ke arah samping perkebunan T yang tidak pernah dijama manusia itu Dengan cahaya kuning keemasannya sudah hampir berganti dengan gelap malam Aku urus saja kamu temui Dewi dari arah samping Yang berada di tengah rumah dan Mel Hideng berada di sekitar japur Sekarang kamu berpisah Budi berjalan sambil memangku Bang Yana yang belum bisa berjalan itu Seperti biasa Bud Jika keadaan mendesak kamu pahamkan Budi hanya menganggukkan kepalanya melihat Gama sudah berjalan ke arah rumah Nekahanti Satu lurusan dengan gubuk itu ada tanah datarannya rendah dan pohon kecil Bud Simpan saja amang di sana Mang Yana yang lebih tahu keadaan perkebunan T itu apalagi cahaya gelap baru saja tiba Budi terus saja berjalan dari samping perkebunan T Rumput-rumput tinggi yang ia pijaki dengan perlahan terus memangku tubuh Mang Yana yang tidak ingin diketahui Ajo dan Mang Amu Sesekali ia melihat ke arah rumah Nekahanti ia hanya menganggukkan kepala saja Apa yang selanjutnya akan terjadi Bud? Gete wangi tapi bukan untuk nuru wangi Tapi untuk Nekahanti Budi menurunkan perlahan tubuh Mang Yana sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan Mang Yana hanya menganggukkan kepalanya sambil membenarkan kacamatanya itu Ucapan Budi membuat bulu pundraknya ikut berdiri Tunggu di sini sampai aku kembali Kalau ada apa-apa teriak sekencang mungkin Paham? Budi membenarkan rambut gondrongnya yang sudah perantakan itu sambil berjalan ke arah gubuk Gelap gulita dengan udara dingin yang menggigil sudah hadir lebih awal Cuaca cerah malam ini hanya membawa angin yang tidak berbeda jauh dari malam kemarin Angin kencang itu tidak jarang membawa semerbak harum bunga dan beberapa asap di ruang tengah rumah Nekahanti Sudah siap, Mak Nekahanti baru saja keluar dari kamarnya Masari hanya menundukkan kepalanya begitu juga mengamu Yang melihatnya dari arah dapur Nekahanti keluar mengenakan pakaiannya Ia pakai khusus untuk acara pesta Yang akan ia persembahkan malam ini juga Selendang panjang itu sudah bergerak mengenai lantai rumah Mengikuti langkah Nekanti dengan perlahan menuju tubuh nurwangi Yang sudah dipindahkan sedikit jauh dari Rudy, Zihan, dan Dewi yang masih tergeletak di lantai Bunga-bunga semakin banyak berserakan Beberapa lilin sudah menyala dan darah-darah sudah membasahi seluruh tubuh nurwangi Tanpa mengenakan sehelai pakaian Hanya ditutupi kain hitam Nah, suruh aja sekarang juga buang ya, nak Jangan lupa sepuluh jarinya bawa ke hadapanku Nekanti perlahan duduk Di sebuah kursi yang sudah disiapkan Mak Sari Baik, akan Mak bilang sekarang Mak Sari hanya menganggukan kepalanya Langkahnya gemetar menuju dapur dengan perasaan takut juga trauma yang mendalam Akan menjadi saksi kekejaman Nekanti untuk yang kelima kali di rumah itu Setelah suami dan tiga anaknya mati Sekarang Mak Sari harus tega menyampaikan perintah dan tidak akan pernah berjumpa lagi dengan anak Kisurya yang sudah menolongnya selama hidup bersama Nekanti Baik, Mak Mak Ahmu sudah bermandikan keringat dengan udara dingin yang semakin terasa menggigil itu Jangan dulu pikirkan di mana keberadaan Jujun dan lelaki yang kamu cari itu Jujun Termasuk si Ujah yang meregangkan aku habisi Tugasmu buang dan potong semua jari anak sekarang Ajo langsung berjalan tergesa-gesa menuju gubuk tua Golok tajam di samping pinggangnya sudah menempel dengan diperhatikan dari kejauhan oleh Mang Ahmo Langkah Ajo begitu yakin dan tidak akan sulit untuknya melakukan tugas itu Hingga ia sudah ditelan gelap untuk sampai ke gubuk Setelah ia nemati dan sepuluh jarinya aku bawa Maka pestan ikanti malam ini akan meriah Ajo tersenyum sudah tiba di depan gubuk namun tiba-tiba kulidahinya mengerut Ia melihat gembok yang malam itu ia kunci sudah tidak berada di tempatnya Membuat ia langsung mengambil golok dari sangkarnya Bahkan sorotan cahaya lampu dari baterai di tangan Mang Ahmo Hanya ia jawab dengan anggukan kepalanya saja Membuat Mang Ahmo tersenyum dari belakang rumah Nekanti Ketika pintu gubuk itu Ajo buka dengan perlahan Ia hanya melihat sebuah kursi tanpa tubuh Mang Yana Yang seharusnya masih berada di kursi itu Dengan mulut tersumpal dan tangan terikat di belakang Anjing Yana Mang Ahjo kesal kemudian melangkahkan kakinya masuk Tiba-tiba pintu gubuk ada yang menutupnya dengan perlahan Dan suara gembok yang terkunci dari dalam terdengar jelas oleh Ahjo Hingga ia membalikan kepalanya Anjing siapa kamu Ajo langsung mengarahkan goloknya Pada lelaki gondrong yang baru pertama kali ia lihat Lelaki yang hampir sama kekarnya Mana Yana Ajo mendekat Budi yang sudah berdiri tegap itu hanya memandang dingin Ajo Tanpa mengeluarkan pisau andalanya Yang berada di balik pinggangnya itu Akhirnya aku bawa 10 jari kamu ke depan di ganti Suara itu bukan keluar dari mulut Ajo Melainkan Budi membuat Ajo benar-benar kaget Dan langsung menyayatkan golok tajamnya tepat di bagian kepala Budi Bukan sayatan golok yang mendarat di tubuh Budi Melainkan pukulan kencang mendarat di bagian perut Ajo Hingga ia terdorong mengenai tembok bilik Dan dengan cepat Budi mengambil golok tajam Ajo Hingga diarahkan ke bagian jari Ajo Mang Amu yang melihat dari kejauhan Menggunakan senter lampu malah kesal Ketika melihat gubuk itu bergetar Seperti akan runtuh Harus dia cepat Ajo bawa Yana keluar Malah menghabis di dalam gubuk itu Suara teriakan kencang bukan terdengar dari arah gubuk Melainkan dari arah dalam rumah Dan suara itu bukan teriakan nurwangi Malah suara teriakan Dewi Sudah masuk dari arah depan rumah lelaki Berkopiah hitam dengan goloknya Akan memenggal kepala Nikanti Dan suara teriakan Dewi itu Didengar jelas oleh Budi juga Gamai Yang sedang dalam keadaan siaga Ampun, ampun Wajah Ajo sudah penuh dengan darah Akibat bersarangnya pukulan Budi berkali-kali Akan aku bawa jadi kamu keadaan Nikanti Bisik Budi dengan dingin di dekat telinga Ajo hingga Tiba-tiba angin kencang yang pertama kali hadir Setelah puluhan tahun dari arah curug itu terdengar kembali Dengan pertanda datangnya sosoknya akan menerima persembahan Nikanti Gelap gulita itu semakin pekat Tidak memberikan cahaya bulan dan titik-titik bintang itu hadir malam ini Bak memberikan izinan keleluasaan bagi manusia untuk semakin tersesat Manakala yang disembahnya bukan lagi pencipta Melainkan makhluk ciptaannya Angin kencang yang berhembus tidak seperti malam biasanya Yang hanya membawa udara dingin dari arah perkebunan Menuju kampung ujung Hejo Kali ini angin-angin tiba berkali lipat Untuk menabrak gubuk yang bertembokan bilik Hingga sampai ke rumah Nikanti Dan seluruh warga kampung ujung Hejo Merasakan sebuah pertanda Keadaan puluhan tahun yang menjadi malapetaka Akan kembali menghantui mereka Menunggu giliran tumbal yang dilakukan perempuan tua Bernama Niksurti Kanti Widyarsi Suara hantaman ranting pohon besar tua Menimpa gubuk yang berada di samping hamparan kebun teh Suara kencangnya sampai terdengar ke arah Mangyana Yang sedang berharap cemas Ia memaksakan tubuhnya itu bergerak ke arah atas tempat Ia berdiam untuk melihat ke arah gubuk Begitu juga dengan dua orang yang berada di dalam gubuk Langsung terdiam dengan suara kencang barusan Yang hampir meruntuhkan bagian atapnya Tubuh Hejo kini sudah tergeletak Tidak berdaya di atas tanah berhadapan dengan Budi Wajahnya sudah penuh dengan darah Akibat beberapa kali mendaratkan Hantaman pukulan yang dilakukan Budi Tanpa belas kasihan Tangannya perlahan bergerak Untuk mengusap darah di bagian mulutnya itu Akhirnya tiba Ucap Ajo dengan terbata-bata dengan tersenyum ke arah Budi Yang baru saja mendengar teriakan suara Dewi dari arah rumah Ikanti Golok nan tajam yang tergeletak di atas tanah gubuk itu Seketika berada di tangan Budi Menatap Ajo dingin bak akan menyantap hasil buruannya malam ini Golok itu dengan sangat mudah memisahkan telunjuk Ajo Hingga memancarkan darah segar Diam Bisik Budi di dekat telinga Ajo dengan kuat tangannya itu menutup mulut Ajo Agar tidak berteriak kencang Membuat urat-urat di leher Ajo menjadi kencang Akibat menahan rasa sakit yang baru pertama kali ia rasakan selama hidupnya Sakit yang sama ketika menimpa Yana Rasakan saja Budi mempertegas bahwa ia menyaksikan secara jelas kejadian Ajo Jujun dan Mang Amu ketika menyiksa Mang Yana malam itu Kedua mata Ajo melotot sekuat tenaga Urat-urat di bagian matanya itu semakin terlihat kencang Dua kali kepalan tangan kanan dan kiri Budi kembali mendarat di wajah Ajo Berkali-kali lipat lebih kencang dari sebelumnya Hingga darah keluar dari mulut Ajo cukup banyak dan matanya seketika terlelap Dewi terlap Budi kemudian perlahan berdiri setelah mengambil telunjuk Ajo yang berlumuran darah dengan cepat keluar dari gubu Berhenti! Siapa itu? Suara teriakan kencang yang sudah Budi dengar ketika di dalam hutan sarang kawangi tidak ia perdulikan lagi Budi terus saja berjalan bukan ke arah keberadaan Mang Yana Melainkan ke arah hamparan kebuntai untuk memastikan keadaan Dewi terlebih dahulu Karena tidak ingin keberadaan Mang Yana yang sementara aman diketahui Mang Amo Yang sudah berkali-kali menyorotkan cahaya dari baterai yang ia pegang ke arah Budi Mang Amo semakin cemas manakala melihat tangan lelaki berambut gondrong yang baru pertama kali ia lihat jelas penuh dengan darah Membawa satu jari telunjuk seketika ia dibuat terperangga Ajo! Juh! Mang Amo berteriak semakin kencang menendang pintu gubuk Mang Amo bukan mendapati Mang Yana yang seharusnya sudah Ajo buang ke dalam curug bentang Dan sepuluh jarinya Mang Yana dibawa ke hadapan ikanti Melainkan Ajo yang sudah terkapar dengan wajah penuh darah Kursi bekas mengikat tubuh Mang Yana malam itu sudah terlihat tidak berada di tempatnya lagi M-Mang Ajo memaksakan mulutnya yang sudah mengeluarkan banyak darah itu terbuka Siapa lelaki itu ah? Jawab! Ajo hanya menggelengkan kepalanya memaksakan tangannya yang sudah tidak mempunyai jari telunjuk dan mengeluarkan banyak darah itu terangkat Hingga dilihat jelas oleh kedua mata Mang Amo Bangsat! Ayo paksa bangun! Dimana Yana? Mang Amo semakin panik mendapati keadaan Ajo yang hampir mati itu Membuktikan apa yang lelaki gondrong itu bawa adalah benar jari telunjuk Ajo Ajo hanya menggelengkan kepalanya dengan perlahan sambil tubuhnya itu dipaksa berdiri oleh Mang Yana Cepat! Nanti luka itu akan diobati pada sari Mang Amo menutup pintu gubuk dengan gembok besar yang tergeletak begitu saja Mang! Mang! Tolong Mang! Tubuh Mang Amo yang sedang membopong badan Ajo langsung berbalik badan ke arah suara kencang itu Namun ia tidak langsung mendapati asal dari suaranya hingga mengarahkan cahaya baterai ke arah hamparan kebuntai dan jalan menuju curug bentak Mang Amo langsung berjalan tergesa-gesa ke arah Jujun Memaksakan tubuh Ajo yang semakin lemah situ berjalan mengikuti langkahnya yang tergesa-gesa Mang Amo dan Ajo yang melihat samar itu mendapati Jujun sedang berjalan mengesok dengan luka di bagian betisnya yang terluka parah Serta pakaian yang Jujun kenakan sudah sangat kotor Jujun! Siapa yang melakukan ini? Mang Amo melihat keadaan Jujun jauh lebih mengenaskan daripada Ajo dengan luka di betisnya itu semakin terbuka lebar Cik curug Mang! Di dekat curug! Lelaki berambut gondrok! Keadaan Jujun semakin melemah karena ia merangkak dan ngesok dari arah curug sejak sore hari Untuk menyelamatkan dirinya yang masih ingin hidup itu Bangsat! Lelaki yang sama yang menghabisi Ajo juga! Mang Amo makin kesal mendapati dua orang paling setia bekerja dengannya itu dihabisi dengan sangat mudah oleh orang yang tidak ia kenali Seharusnya dia bukan tanpa sebab melakukan hal ini Akan aku habisi dan akan aku bawa mayat jaga depan ikanti Mang Amo memandang ke arah rumah ikanti dengan lampu-lampu megahnya itu masih menyala terang Langkah kaki Budi yang sudah hampir sampai di rumah ikanti malah mendapati Gama sedang berjalan tergesa-gesa ke arah pintu utama yang sudah terbuka lebar sebelah Membuat ia langsung berlari kencang baru saja Gama akan sampai di depan pintu itu Tiba-tiba ia menyeret pundak seorang lelaki mengenakan kopya hitam di kepalanya Mau Ujang! Budi! Untuk kamu sampai! Bantu aku cepat! Gama makin panik sambil membenarkan tas yang ia gendong melihat wajah Mang Ujang sudah pucat Ada apa ini Gama? Sebentar itu apa Bud? Gama baru menyadari telunjuk jari yang ada di tangan Budi serta tangan Budi yang sudah penuh dengan darah Ajo telunjuknya saja Dia masih bernyawa sebagai peringatan sebelum aku habisi semuanya Gama Maaf Budi menundukkan kepalanya Gama hanya menggelengkan kepalanya Namun telunjuk yang sudah terpisah dari tangan Ajo itu tidak akan bisa lagi menyatu Membuat Gama hanya menepuk pundak Budi berkali-kali Baik Gama aku paham maafkan aku ini cara yang paling baik Sudah tidak perlu minta maaf semuanya akan menambah keadaan Dewi semakin berbahaya Barusan Mang Ujang tiba-tiba masuk lewat pintu depan membawa golong Ia ingin memenggal kepala neganti namun tiba-tiba terpental Bud Menghiana dimana sekarang? Dewi di dalam seharusnya masih aman Makhluk dari curug bentang sudah sampai di kamarnya ganti Bud Bawa Mang Ujang ke rumahnya Setelah rumah Mang Ujang lurus ke depan kampung Aku akan bawa Mang Ujang ke rumah itu juga Cepat nanti aku susul Budi semakin panik apalagi Gama sudah beberapa kali tubuhnya bergetar Merasakan bahwa dalam dirinya itu akan segera berhadapan dengan sosok dari curug bentang Gam tan gam Budi menahan Gama untuk tidak memenjamkan matanya itu Apalagi sudah terlihat Meong Hideng berdiri tepat di dekat jendela yang satu lurusan dengan keberadaan Dewi Zihan dan Rudy Gama hanya mengagukan kepalanya saja kemudian berjalan merangkul tubuh Mang Ujang dengan kepalanya yang sudah menyandar ke tubuh Gama Aku segera menyusul sambil aku pastikan keadaan Dewi Budi malah berjalan ke arah pintu dan seketika melemparkan jari telunjuk Ajo ke dalam rumah Nikanti hingga jari telunjuk Ajo tergeletak di atas lantai keramik Semakin langkah Gama menjauh dari rumah Nikanti dan baru saja Budi akan bergerak ke arah Meong Hideng berada Tiba-tiba dari arah dapur di bekas pembakaran sambah Budi sudah melihat Mas Hari berdiri melihat ke arahnya Seketika Mas Hari berjalan tergesa-gesa ke arah dalam rumah kembali melewati tubuh Ajo dan Jujun yang masih tergeletak di dapur dengan keadaannya mengenaskan Siapa, Mak? Lelaki gondrong Mang yang pernah malihat juga di hutan tadi pagi Mas Hari kemudian berjalan tergesa-gesa ke arah kamar Nikanti Tanya ke Nikanti ke Pani ini Ajo dan Jujun sadar, Mak Agar bisa mencari dan menghabisi lelaki gondrong itu Ucapan Mang Ajo masih didengar jelas oleh Mas Hari Tubuh Dewi, Zihan, dan Rudy masih tergeletak di ruang tengah rumah Masing-masing tubuhnya sudah penuh dengan bunga dan banyak lilin yang mengelilingi tubuh mereka Lilin yang terkena angin akibat pintu depan rumah yang masih terbuka Tubuh mereka bertiga jauh lebih putsa dari sebelumnya Bahkan urat-urat sudah terlihat semakin jelas Golok si Ujang tidak menyangka orang pentingnya membawa Nurwangi pergi dari rumah ini bersama Pepen Dan Mak Ajo berubah menjadi pengkhianat Ucap Mak Sari sambil menutup pintu lalu menguncinya dengan rapat setelah Mang Ujang dapat membukanya dengan mudah Telunjuk Ajo, tidak salah lagi Mak Sari melihat jari telunjuk Ajo tergeletak di atas lantai keramik Apalagi ia sudah melihat keadaan Ajo dan Jujun sebelumnya yang sudah terkapar mengenaskan Sari, Sari Teriak Nikanti dari arah kamarnya sangat kencang dengan wajahnya yang sudah benjir keringat Iya nih, siapa dua lelaki barusan? Lelaki gondrong dan lelaki yang membawa tas itu yang sudah datang ke warung kek badru nih Lelaki gondrong itu juga yang sudah memotong jari Ajo dan mungkin melepaskan Mang Yana Ini nih Mak Sari perlahan memberikan telunjuk Ajo yang penuh dengan darah itu kehadapan Nikanti Bagus mereka pikir bisa menghentikan semua ini setelah berhasil membawa Yana dan Ujang Saya tahu masalah satu dari orang itu adalah istri dari lelaki yang membawa tas Duduk di sana sampai saya keluar Mereka akan mati sia-sia juga berjumpa Tunggu saja malam ini masih panjang Sengaja aku lepaskan mereka Penasaran apa yang bisa mereka berdua lakukan? Nikanti malah terlihat bahagia dengan senyum lebar Karena baru pertama kali ia merasakan gangguan setelah segala keinginannya itu selalu dipermudah Ia dengan mudah langsung mengusapkan kedua tangannya ke arah wajah Mas Sari Cepat duduk di kursi itu Nikanti langsung membuat kedua mata Mas Sari menjadi merah dan mengeluarkan lidahnya seperti ular Bersamaan lendir putih dari mulutnya terus menetes Satu kali hantakan kakinik kanti langsung membuat seluruh lampu di rumah padam Dan angin kencang tiba-tiba menghantam seluruh penjuru rumah Ia segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar sambil memegang jari telunjuk kaju Mas Sari langsung berjalan tergesa-gesa ke arah kursi di dekat tubuh Dewi Zihan dan Rudy yang masih tergeletak tanpa sadari itu Satu kali tarikan nafasnya berubah menjadi sesak dan berat Di antara padamnya seluruh lampu rumah Nikanti Hanya terdapat lilin saja yang menyala Mata Mas Sari yang sudah semakin menyala merah dengan terus menjulurkan lidahnya memandang Baksa seorang yang sedang kelaparan ke arah tubuh Dewi Zihan dan Rudy yang tergeletak dihadapannya Suara langkah kaki didengar jelas oleh telinga Mas Sari yang sudah dikendalikan oleh sosok yang Nikanti masukkan ke dalam tubuhnya itu Dari cahaya lilin yang terus bergerak terkena angin dan juluran lidah Mas Sari yang mengeluarkan lendir Kini sudah berjalan perlahan terlihat tiga perempuan secara bersamaan dengan wajah hancur penuh darah Dengan mengenakan pakaian lusuh Berjalan keluar dari kamar yang sebelumnya Dewi, Zihan, dan Rudy tempati Rambut-rambut panjangnya itu terurai berantakan Dengan aroma tubuh amisnya yang semakin tercium hidung Mas Sari Membuat ia semakin menjulurkan lidahnya semakin panjang bak akan lepas dari mulutnya Tiga sosok perempuan itu sama-sama mempunyai luka sayatan di pergelangan tangannya sama dengan Nurwangi Di bagian kakinya sudah banyak kulit yang sobek terus-menerus mengeluarkan darah dengan bau amis yang semakin menyengat Akhirnya terjadi undangan itu Anak perempuan Nikanti sudah berkumpul semuanya Ma'amu melihat dari kejauhan dari cahaya gelap ke arah lilin menyala ketika baru saja akan menghampiri Mas Sari Namun Mang Amu sudah mengetahui kejadian puluhan tahun yang ia saksikan ke Bali Membuat ia mengurungkan niatnya dan berjalan kembali untuk menjaga Aju dan Jujun sebelum mereka sadar Apalagi ia sudah mencium berbagai bunga dan amis darah dari arah pintu kamar Nikanti Terima kasih telah menonton!